Terakhir teman-teman ya Gue akan buka dulu teman-teman Ini dia bentukannya seperti ini ya Tuh ya Tapi mudah-mudahan jadinya keren ya Bisa jadinya keren Halo, baik-baik saja bersama gue Kevkev di Minggar Therapy Dan depan kalian Sudah ada Tamiya teman-teman Tamiya, tapi ini adalah Tamiya versi miniatur ya Teman-teman, Tamiya versi miniatur Ini skalanya mungkin Lebih kecil banget ya Dibanding dengan 164 teman-teman ya Dan ini adalah The Hornet teman-teman Ini dia The Hornet ya Ini gue beli Kemarin ya Sekitar berapa hari ya 40 ribu kalau gak salah ya 40 ribuan ya teman-teman Tapi ini plastik teman-teman ya Jadi dia kemungkinan besar ini dari Ini teman-teman Kemungkinan besar ini dari Bonus dari kopi ya Karena kalau di Jepang tuh suka ada kayak gitu-gitu ya Kerja sama kopi dengan Tamiya gitu-gitu ya Ini dia Bukaannya Tuh dia ya Ini Ada stikernya Oh, tuh dia tuh The Hornet teman-teman Ya, ih The Hornet Karena memang lagi heboh The Hornet dari kemarin-kemarin ya Ya udah, langsung aja Kita akan bahas The Hornet ya Ini sebenarnya ada keterangannya nih Ada historinya teman-teman 1984 teman-teman ya Kokil Legend sih memang mobil ini ya Dan ini ada manual ya Nah, ini dia yang Untuk Keterangan-keterangannya ya Tuh ya Seri-serinya teman-teman Ada grasshopper Grasshopper sih Gue lebih suka ya Grasshopper ya Grasshopper tuh Jaman dulu gue pernah punya Tamiya-nya Tapi sudah Hilang Mantra juga pernah punya gue Tamiya-nya Mantra, Astut gue gak pernah punya The Hornet dulu Belum pernah punya si The Hornet ya Sama Top Force gue udah pernah punya nih Ya, jaman dulu ya Jaman dulu Jaman dulu banget ini Jaman-jaman yang awal-awal Tamiya ya Lagi booming di Indonesia teman-teman Dan ini Hornet itu Dia berdasarkan Ini ya teman-teman ya Berdasarkan yang versi RC-nya ya teman-teman ya Jadi kalau yang kayak gini-gini Ini dulu nih kayak mantra gitu-gitu Ada Tamiya-nya Tapi gue gak tau tuh Apakah ada RC-nya ya Tapi ada Tamiya-nya Ya ada ya Dan ini dia Nah tuh Kalau ini dia Kita harus Bongkar pasang nih teman-teman nih Harus rakit nih teman-teman Tamiya Nah Kecil teman-teman Tuh Kecil banget Ya Kecil banget nih ya tuh Dia harus Harus kita rakit teman-teman ya Gue akan buka dulu teman-teman Ini dia bentukannya seperti ini ya Tuh ya Tapi mudah-mudahan jadinya Jadinya keren ya Mudah-mudahan sih jadinya keren Gue sih berharap jadinya keren Mudah-mudahan sih Nah ini dia Ini Ini nya Ini rodanya Ini Cakep-cakep-cakep-cakep Ini kan tinggal pasang-pasang doang ya Sebenernya ya Tuh Oh bagian bawahnya juga ada Ada bawah-bawahnya juga gitu ya Eh Ini sayapnya Sayapnya sih kita pasang aja ya Langsung disini Sayapnya Ini kayak rakitan gitu teman-teman Tuh Ih cakep coy Kecil-kecil Gawat juga nih Ini apakah ada yang hilang teman-teman Sepertinya nggak ada ya Bagian depan ini Kita pasang dulu di bagian sini Ini dia Untuk ininya Suspensinya ceritanya Kita suspensinya Kemudian Bagian belakang ya Bagian belakang itu ada suspensinya juga disini Ini dia Kayaknya gini ya Kayaknya gini ya Kayaknya begini deh Kayaknya ya Hehehe Kayaknya loh Eh susah nih Sebentar gue lihat dulu manualnya teman-teman Oh iya betul sekali Jadi ini kayak bongkar pasang gitu teman-teman ya Tapi versi mini Hehehe Versi mini nya Versi mini nya dari The Hornet Dan kalau kalian Kalau channel gue nggak Nggak melulu ngebahas ini ya teman-teman Nggak melulu ngebahas diecast teman-teman Gue juga kadang-kadang ngebahas Model kit Ya Model kit tapi nggak terlalu banyak ya Kalau yang gue bahas untuk model kit Oh ini untuk Untuk di belakang sini ya mungkin ya Nah itu dia seperti itu Sepertinya ya Dan kemudian untuk bagian sininya Ini pasang dimana nih Bagian sininya nih Agak bingung nih Di dalam ya seharusnya ya Apa ininya dulu dipasang ya Baru ininya ya Kayaknya ininya dulu ya teman-teman ya Dipasang Baru dilindungi oleh ini Suspensi nya Kemudian tinggal Bannya Bannya cukup oke ya Ini bannya mana nih Bagian depannya nih Kayak sama ya Balik-balik ya Teman-teman ya Ini dalam Ini luar sepertinya Ini dalam nih Oke Plastik tapi keren teman-teman Plastik tapi bagus gitu ya Memang kalau Buatan mainan Jepang tuh Kadang-kadang Sangat bagus banget ya Ini tinggal pasang disininya Itu dia Oke Racing hornet Si sadis Ini gak bisa jalan sih teman-teman ya Plastik tapi keren sih ini Ya Ini The hornet Terus Apa lagi nih Apa lagi nih Agak bingung nih ya Teman-teman Sudah kayaknya ya Tidak ada yang Apa-apa lagi Tinggal ininya aja Bagian atas ininya teman-teman Jadi ini Bungkusnya Bisa kita masukkan ke dalam sini lagi Dan kemudian ini kita taruh lagi Kita taruh lagi disini Ya Kemudian ini Ini harusnya seperti ini Bagian atas ini Nah Begitu ya teman-teman ya Lalu ini Harusnya ada disini Ini Cakep 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 The hornet teman-teman Ini dia Ini dia The hornet teman-teman ya Dan ini versi mini Mini banget teman-teman Mini banget Versi mini banget Dan ini juga plastik juga ya Jadinya Ngeri-ngeri Apa namanya Patah gitu ya Takut-takut patah sebenernya sih Kalau plastik-plastik kayak gini Tapi ya Untuk pajangan sudah cukup oke ya Sudah cukup bagus teman-teman Pajangannya Ini dia The hornet Tuh Wih Gue taruh tengah dulu deh Wih deh Nganteng loh Nah Ini dia Plastik tapi oke ya Teman-teman ya Kadang-kadang gitu ya Kalau Mainan Jepang tuh Ada-ada aja ya Plastik kecil-kecil Tapi bisa dijadiin koleksi Teman-teman Dan gue kasih rating ini Walaupun mini Seperti ini ya Walaupun mini Seperti ini Gue kasih rating Ini 9,5 ya Gue kasih rating 9,5 Teman-teman Bagus banget Ini dari Tamiya Walaupun kecil ya Ini berapa cm Kira-kira nih Kira-kira ini 4 cm ya 4 cm 3 cm Teman-teman Kira-kira sih Sekitar segituan ya 3 cm 4 cm Ya cukup Oke lah Ya Dan oke teman-teman Itu dia Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan sampai ketemu lagi Di video berikutnya Thank you Sub indo by broth3rmax